kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintahan Prabowo titik-titik. Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran tapi Prabowo titik-titik. Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga. Tidak ada yang namanya oposisi. Alasannya kenapa? Pertama, Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak selama 10 tahun terakhir ini hampir. Yang kedua, menjadi oposisi itu tidak enak. Paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBI dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi. Separuh oposisi. Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi, hubungan antara Mega dan Prabowo itu tidak ada masalah. Masalahnya karena dimulyono. Masalahnya ada di Gibran. Tetapi merecovery hubungan antara Prabowo dan Megawati itu jauh lebih mudah dibandingkan merecovery hubungan antara Megawati dan Jokowi. Padahal pengamat semacam Faizal Asegab misalnya mengatakan yang namanya Prabowo atau sorry, yang namanya Megawati dan Jokowi itu sama aja katanya. Sama aja sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Nah kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap bodohai, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka sobat dengan sekalian jangan kaget ya. Kalau ke depan itu Wakil Presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain gak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau di cucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atur belga ini. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar. Tidak juga ketua umum PAN apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Jadi di KIM itu selain Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar, ada juga Partai Amanat Nasional. Partai apa lagi ya? Yang ikut. Partai Demokrat. Jadi tidak juga Demokrat. Jadi yang punya harga itu adalah justru partai yang tidak ikut berjuang. Tapi bukan juga Ketua Umum Partai PKB, tidak juga Presiden PKS. Bagaimana dengan Nasdem? Prabowo gak mau kalau Wakil Presidennya Surya Paloh. Bisa Surya Paloh yang mengatur dia. Karena itu Puan Maharani menjadi pilihan yang masuk akal. Dimana ambil PDIP, ambil Puan Maharani juga. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya. Cuma masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif. Tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. So Prabowo Puan Maharani kok bisa begitu? Oke sebelum kok bisa begitu saya ingin kita membacakan dulu satu artikel dari seorang pengamat. Yang saya lihat di demokrasi.id. Sekedar guidance. Nanti kita bacakan dan kemudian kita lanjutkan analisis kita. Menyatakan bahwa skenario lanjutnya adalah Gibran dimakzulkan. Kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Bisa terjadi. Saya sudah jelaskan pada video terdahulu Sobat Daerah sekalian. Kasus yang meneragi beran Raka Buming itu ada tiga. Dan itu subject to impeachment. Impeachable. Satu. Soal akun Fufufafa. Apa yang ditweet oleh akun Fufufafa itu sama sekali merupakan perbuatan tercelah. Selain menghina orang dengan kata-kata yang kasar, homo dan lain sebagainya. Juga sesuatu yang membuat sebuah konten atau komentar yang tidak elok. Seksis. Bicara tentang istilahnya bagian-bagian perempuan yang tidak layak diomongkan. Artis Seharini kena. Cinta Laura kena. Kemudian Nadia Mulia juga kena. Dan ini soal yang serius. Tapi kan ini dilakukan sebelum jadi presiden. Ya gak ada masalah. Tetapi prosesnya akan menjadi proses impeachment. Karena presiden dan atau wakil presiden tidak bisa diproses dengan proses hukum biasa. Sama seperti saya katakan Budiono yang mau dicoba untuk diimpeach tetapi akhirnya gagal. Padahal kasus senturi itu ketika dia jadi gubernur Bank Indonesia. Yang dua adalah omongan Rocky Gerung. Kalau Gibran Raka Buming menerima setoran setiap Sabtu dari menteri-menteri yang berkunjung ke Solo. Kalau ini bisa dibuktikan DPR sekali lagi melalui hak angketnya ya. Inquiry right dari DPR. Maka subjek to impeachment berdasarkan ketentuan bahwa wakil presiden sudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau tadi perbuatan tercelah ini adalah melakukan pelanggaran hukum berat. Berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nah yang ketiga bisa juga diincar dari ijasahnya. Yang kalau dioprak-aprek bisa jadi kemudian ada ketidakjelasan ijasa SMA-nya. Padahal kita tahu syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden minimum berijasa setara SMA. Nah yang jadi masalah adalah kita belum jelas SMA Gibran di mana. Apakah Universiti Bradford itu setara SMA atau S1. Apakah Melbourne University itu adalah SMA atau S1 dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah keputusan politik DPR. Asal DPR mau memang menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Maka kalau seandainya Gibran dijatuhkan. Maka tidak ada lagi kekuasaan politik Jokowi. Jokowi akan hilang dari panggung nasional sebagaimana dikatakan Karyudi tadi. Dan ketika Gibran diimpeach maka siapa toko yang akan dimajukan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Maka kriterianya menurut saya adalah satu dia mestilah toko yang bisa dikendalikan tetapi dia memiliki gerbong yang lumayan bisa diperhitungkan. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Puan Maharani berangkali sudah merasa sangat-sangat berterima kasih kalau dia bisa menduduki kursi wakil presiden. Dan untuk berkompetisi pun Prabowo berangkali santai saja melawan Puan Maharani kalau seandainya Prabowo atau Puan menginginkan menjadi pesaing Prabowo Subianto. Tetapi yang saya bayangkan tidak dia akan tetap berada di sana menjadi wakil presidennya Prabowo. Sehingga yang terjadi adalah nanti Prabowo Puan akan maju di 2029. Prabowo nyaman ya kemudian Puan dan PDIP juga nyaman termasuk Megawati. Itu yang saya bisa lihat ya mungkin salah tidak apa-apa juga namanya analisis kan lain kalau yang dijadikan wakil presiden Anies wah itu bahaya bisa bagi Prabowo ya mungkin Prabowo akan berpikir ini bisa lebih besar dari saya tapi Puan bisa dimarking.